Sementara di Jakarta Pusat, niat pemuda pengendara sepeda motor untuk kabur dari Razia Parkir gagal setelah ia diadang petugas Sudin Perhubungan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jalan Wahid Hasim, Senin Siang. Ia akhirnya pasrah saat motornya diangkut petugas. Begitu pula dengan sejumlah pemilik sepeda motor lain yang terjaring Razia. Petugas menyasar sepeda motor yang melanggar aturan parkir. Sebanyak 18 sepeda motor terjaring dan dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Tim Liputan, CNN Indonesia